The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, The B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian STAR, Bina Warga GKI Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Sebelum itu, yuk berdoa dulu Tuhan berkatilah kami agar bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Teman-teman, tema hari ini adalah Berlari Setelah Mengurapi Bacaan ini diambil dari Dua Raja-Raja Sembilan Ayat Sepuluh B Kemudian Nabi itu membuka pintu, lalu lari Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yehu yang menjadi Raja Israel Utara yang diurapi oleh Nabi Muda Yuk kita dengarkan ceritanya Sebelum Yehu menjadi Raja, Allah memerintahkan Elisa untuk mengirimkan salah seorang dari rombongan Nabi untuk pergi kepada Yehu dan mengurapinya sebagai Raja Baru Kerajaan Israel Utara Pengurapan ini adalah pengenapan dari Nubuat yang dikatakan oleh Nabi Elia Satu Raja-Raja 19 Ayat 16 Nabi Elisa berkata kepada seorang Nabi Muda Pergilah ke Ramot Gilead Carilah Yehu bin Yosafat bin Ninsi Kurapilah dia menjadi Raja atas Israel Sesudah itu, bukarlah pintu, larilah dan jangan berlambat-lambat Nabi Muda melakukan sesuai perintah Nabi Elisa Beginilah firman Tuhan, Allah Israel Telah kuerapi engkau menjadi Raja atas umat Tuhan Yaitu orang Israel Setelah itu, dia segera berlari meninggalkan Yehu Ia harus segera pergi karena akan terjadi pertempuran antara Yehu Sebagai Raja Baru Israel dengan Raja Ahab Yang saat itu masih menjadi Raja Israel Nabi Muda itu bisa terbunuh jika tidak cepat mencari tempat yang aman Teman-teman, Nabi Muda itu melakukan perintah Elisa dengan tepat Sehingga ia selamat Bagaimanakah dengan teman-teman jika berada di posisi Nabi Muda itu? Apakah teman-teman juga akan melakukan perintah yang diberikan kepada teman-teman dengan tepat atau ada ide lain dari teman-teman sendiri? Teman-teman, yuk kita berdoa Bapak di surga ajarkan kami untuk selalu taat kepada perintahmu Kami sadar bahwa perintahmu bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan kami Dalam nama Tuhan Yesus, Amin Tuhan memelihara kita asalkan kita taat kepada perintahnya